Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu mertua lebih menyayangi kakak iparku dan tidak pernah menolong kami Suatu hari dia datang ke rumahku dan menangis Ketika aku menikah dengan suamiku Aku tahu bahwa ibu mertuaku hanya berpihak pada putra sulungnya Pada saat itu orangtuaku membujuk aku untuk tidak menikah dengan suamiku Mengatakan bahwa jika aku menikah dengan keluarga dengan dua putra Aku akan selalu menderita Namun aku keras kepala dan bersih keras untuk tetap menikah dengan suamiku Orangtuaku tidak punya pilihan selain merestuiku Setelah menikah aku baru menyadari bahwa apa yang dikatakan orangtuaku benar Di keluarga suamiku hanya dua bersaudara dan suamiku anak kedua Orangtua lain akan menyukai anak laki-laki mereka yang lebih muda Namun bagi ibu mertuaku mereka lebih menyukai putra sulungnya Dari masa kanak-kanak hingga dewasa dia hanya memihak putra sulung Tetapi jarang memperhatikan putra bungsunya atau suamiku Ketika kakak suamiku menikah ibu mertua menyumbangkan uang untuk membantu putra sulung Dan saat kami menikah mereka tidak memberikan bantuan apapun Aku dan suami menutup mata terhadap semua ini Ibu mertua juga membantu merawat anak-anak putra sulungnya selama 10 tahun Dan telah membesarkan tiga anak berturut-turut Dan ibu mertua saya tidak pernah membantu kami dengan seorang putra Dan jika ibu mertua memiliki sesuatu yang lezat Dia akan selalu menyerahkannya kepada putra tertua Jika aku dan suamiku berkunjung Jangankan makanannya yang enak Wajahnya saja terlihat tidak senang Karena hal-hal ini aku sering bertangkar dengan ibu mertuaku Tetapi tidak ada gunanya dan ibu mertua saya masih tidak peduli Saat itu aku marah dan bersumpah bahwa aku tidak akan mendukungnya ketika dia sudah tua Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama Setelah ibu mertua membantu anak sulung mengasuh ketiga anaknya Menantu perempuannya tidak bisa lagi menoleransinya Dia merasa ibu mertuanya tidak berhati-hati tentang kebersihan Dan dia merasa bahwa dia harus pergi ke rumah sakit setiap tiga hari Yang merupakan beban berat Mereka tiba-tiba mengantar ibu mertua ke rumah Melihat ibu mertuaku tidak berdaya Aku merasa kasihan Aku pun tidak tega untuk mengabaikannya Jadi aku membawanya ke rumah untuk tinggal bersamaku Melihat bahwa aku bersedia menerimanya Ibu mertuaku langsung menangis Dia berulang kali meminta maaf kepada aku Mengatakan bahwa dia tidak menyangka menantu perempuan yang selalu dia pandang rendah Malah orang yang mau merawatnya di usia tua Dia juga mengatakan bahwa dia benar-benar buta selama bertahun-tahun Jadi dia membantu putra sulung selama bertahun-tahun tanpa keluhan Tetapi dia akhirnya diusir dari rumah Semakin ibu mertuanya berbicara Semakin dia merasa sedih Dan air matanya tidak bisa berhenti Melihatnya seperti ini Aku juga memiliki perasaan campur aduk Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat